Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan akan membuat dua distrik militer, dua tentara, dan formasi baru tahun ini. Dikutip dari Rian Novosti, pengumuman disampaikan Wakil Kepala Staf Umum, Kolonel Jendral Yevgeny Burdinsky. Penambahan ini meliputi dua tentara, korps tentara, wilayah Angkatan Laut Baru, 5 divisi, kemudian 26 brigade, dan dua distrik militer Moskow dan Leningrad. Menurutnya mereka akan mendapat tugas besar-besaran untuk meningkatkan kekuatan pada 2023, serta melakukan langkah-langkah organisasi yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Kolonel Jendral Yevgeny Burdinsky mengatakan, saat ini perlu untuk mengatur, menyebarkan, dan menyediakan personel secara komprehensif. Menjelaraskannya dengan tingkat waktu untuk memasok jenis senjata utama, peralatan militer, dan khusus serta material lainnya. Sementara itu sebelumnya, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengadakan pertemuan pada Desember 2022 lalu. Pertemuan itu membahas meningkatan jumlah angkatan bersenjata Rusia menjadi 1,5 juta orang.